Intro Halo selamat sore, saya Fisitan dan Juliani bersama Agir Mawardi Disini kami berdua berada di Lok Sado, tepatnya di Mountain 100 Resort, Desa Lok Lahung, Kabupaten Hulu, Sumai Selatan Nah disini kita bakal ngapain aja nih? Disini kita bakal melihat wisata, budaya, dan kuliner khas yang ada di Lok Sado Wah pastinya bakal seru nih guys Jadi selama 10 menit ke depan kita akan belajar dan seru-seruan bareng Let's go Buat kalian yang ingin berkunjung ke Lok Sado gak perlu khawatir Karena disini terdapat banyak penginapan dengan view yang langsung menampilkan keindahan alam sekitar Contohnya Mountain 100 Resort yang menyediakan 3 tipe kamar Yaitu Deluxe Room, Super Deluxe Room, dan Villa House Tarif per malam mulai dari Rp400.000 untuk satu room hingga Rp1.500.000 untuk house Villa Feminine Disini pengunjung tidak perlu ke dermaga karena bisa sewa belanting dari resortnya langsung Tarif untuk sekali belanting sekitar Rp300.000 Setelah ini kita bakal lanjut jalan-jalan ke Rp7 Haratai Nah penasaran seperti apa Rp7 Haratai itu? Ikutin kita terus ya Wah duit tuh sedikit banget Gimana ini? Hei bro Hei apa bro? Ngapain bro? Ini bro, belum makan seharian Oh kesian banget bro Iya bro Duit tuh masih seberang bro? Rp2.000 bro Rp2.000? Iya Kamu pengen makan? Iya bro Tenang bro, aku punya solusinya bro Apa itu bro? Sari Min Wah manfaat tadi tuh bro Sari Min ini gampang Ini untuk, khususnya untuk anak-anak pos ya Oke Khususnya yang merantau jauh dari orang tua terus tidak tahu masak Ini higienis banget, gampang Tinggal naruh air panas Terus masukkan minyak Udah matang Terus dia angkat Dituangkan di dalam mangu Oke sini Ikut aku bro Ayo Kita bikin diniang bro Nih, aku udah buatin spesial Wah, makasih banget Silahkan dicoba Ya, aku coba ya Pasti enak banget coba deh Awas, jangan makan mangkoknya Panas bro Gapapa bro Pelan-pelan aja Aku tahu, pasti kalian makan Belum makan kan bro Iya bro Mantap bro Apalagi hujan-hujan kayak gini bro Iya Hujan kayak gini tuh minatnya mie Khususnya sari mie Oke 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 Sekarang kita udah sampai di air terjun haratai Dengan menepuh perjalanan yang lumayan lama Yaitu sekitar 20-30 menit Karena jalannya yang agak sempit Air terjun haratai hanya dapat diakses dengan kendaraan roda 2 Yuk, daripada lama-lama Mending langsung saja kita nikmati indahnya air terjun haratai Ayo Shout out to your mom and dad for making you Stayin' in a vision, they did a great job raising you When I create, you're my muse The kind of smile that makes the news Can't nobody throw shade on your name in these streets Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast You make it easy to choose You got a mean touch, you can't refuse Sekarang kalian udah tau kan Keindahan air terjun haratai itu seperti apa Sayang banget loh Kalau alam sebagus dan seindah ini Kita kita jaga dan kita lesaikan Bener banget tuh Sebagai pengunjung yang baik Kita harus menjaga keindahan alam Sebab ada kecukupan di dunia ini Untuk kebutuhan manusia Tetapi tidak untuk keserakahan manusia Jangan lupa jaga alam kita ya Setelah puas jalan-jalan Menikmati wisata di Loksado Lapar juga ya Mumpung lagi di Loksado nih Mending kita ikutin Bram sama Nurul Berburu kuliner di Loksado Penasaran? Yuk kita intip aja Halo semuanya Jadi sekarang kita sudah berada di lokasi Pembuatan makanan khas Loksado Yaitu Nasi Humbal dan Lauk Bapalan Nah daripada nunggu lama Yuk kita langsung intip aja Proses pembuatan Nasi Humbal dan Lauk Bapalan Menilik dari Nasi Humbal dan Lauk Bapalan ini Kira-kira ada latar belakang Yang memengaruhi bagaimana lahirnya Si Humbal dan Lauk Bapalan ini Mungkin kalau ditilik sejarahnya lah Ini mungkin karena rata-rata orang sini Dulunya mungkin kan berburu berladang Ya daerah pegunungan juga Dan pada saat mungkin berladang Atau berburu-buru itu Biasanya kan mungkin Karena jauh dari tempat kediaman Jadi mereka menggunakan Alat atau media masak itu Mungkin yang ada tersedia dari alam Biar kadang munbahasa Sekarang mungkin biar kadang ribet Itu mungkin bisa dibilang asal-mengasal Kenapa akhirnya ada Nasi Humbal dan Lauk Bapalan Kuliner khas Nasi Humbal dan Lauk Bapalan Merupakan makanan tradisional khas Dayak Loksado Yang ternyata punya sejarah sendiri Menurut warga desa Haratai Menu tersebut dulu dibuat Walai pemburu binatang yang bermalam diritan Saat berburu Mereka hanya membawa bekal beras Serta bumbu garam, bawang, kemiri, jahe, kunyit Kencur dan gula Di tengah hutan tersebut Pemburu memasak nasi dengan batang bambu Yang dilili jenis bambu tipis Sampai sekarang Tradisi Nasi Humbal dan Lauk Bapalan Masih dilestarikan oleh masyarakat setempat Khususnya pemburu dan pedagang bambu Jadi ini nih Nasi Humbal dan Lauk Bapalan Makanan khas Loksado Tadi kita sudah saksikan secara langsung Prost pembuatannya Yang kira-kira memakan waktu sekitar 1 jam Hmm, jadi udah nggak sabar nih Pengen nyobain Kira-kira gimana ya rasanya? Makan gini ini enaknya di tempat yang adem nih Bram Dimana ya kira-kira? Haha, aku punya ide Apa-apa? Oke, 1, 2, 3 Wah, hebat banget Bisa langsung ada di sini Hahaha, biasa aja Yaudah, langsung aja kita cobain Nasi Humbal dan Lauk Bapalan Khas Loksado Yuk Hmm, enak banget Mana inek? Setelah puas jalan-jalan dan kelihatan Kita bakal lanjut ngobrol bareng Masyarakat Loksado Seperti apa? Ini dia Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Bersama salah satu toko masyarakat Yang ada di desa ini Yaitu kita akan ngobrol bareng bersama Amang Kapau Di sini kita akan mengetahui tentang Kulturi dan keadaan di sekitar Let's go! Oke, sekarang kita sudah bersama Bapak Kapau Sebagai Ketua Umum Kerukunan Suku Dayak Meratus Meratus Loksado Kalimantan Selatan Lebih tepatnya Kabupaten Hulus Sungai Selatan Oke Pak, apakah Ada yang disampaikan sebelumnya? Ya Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Sebagai Ketua Umum Kerukunan Suku Dayak Meratus Loksado Kulu Sungai Selatan Kami atas nama organisasi Kerukunan Suku Dayak Meratus mewakili warga yang ada di desa Loksado Meratus Penuh maksimal untuk pencapaian pembangunan objek wisatanya Memang saat ini berjalan untuk sederhana mungkin Pembangunan objek wisata Loksado itu Belanting Terus objek wisata yang lain itu air terjun Haratai Terus air panas Tanohi Air terjun kilat api Terus air terjun Diam Hanai Terus air terjun itu Lampah minjangan itu di desa Loks Desa Loks Lahu Atau Jadi pesan kami dengan mahasiswa Tolong bukan hari ini Kita diwawancarai Tapi mungkin ke depannya siapa lagi Nantri wartawan-wartawan yang terkait Bisa pumpas Bisa mitro Benjar mesin pus Bisa radar Metro Yang lain-lain Memang selama ini tidak ada seperti buah pian ini Nah luar biasa Mahasiswa ini akan Kami agindakan khususnya pengurus Dayak Meratus Kalimantan Selatan Kami siap untuk sama-sama memperjuangkan yang terbaik Terima kasih Mungkin ingin disampaikan Salah dan tidak mengelakuinya Terima kasih Jadi Sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kapol ini Tentang 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 Mau Loksado itu menjadi lebih baik Depannya Biar Dicintai oleh Para masyarakat seluruh Indonesia Amin Amin Ini sebelum penutupan nih Pak Apakah ada pesan-pesan dari Papa Untuk Untuk Mungkin buat para misiatan yang tak akan datang ke Loksado ini Apakah Ada yang ditampingan Pak? Memang Memang sangat berkepentingan apa yang diukapkan oleh para sesuai Ini namanya Tia siapa? Tia Tia Terus Putri Putri Jadi kami berpesan salah satunya karena ini adalah sekarang masa-masa dampak COVID-19 Memang kita terbatas waktu Mendatangkan tamu Dan bukan dilarang datang Tapi kan itu yang membatasi waktu karena dampak COVID-19 Jadi keadaan keberadaan dampak COVID-19 ini memang melanda seluruh Indonesia Khususnya kalau di Loksado Mungkin untuk bantuan kami berharap ini bisa disampaikan Melalui mahasiswa pendidikan kepada dina sosial Yang berkait di dalamnya pemerintahan Khususnya pemerintahan kebupatin Kecematan Maupun provinsi Maupun pusat Supaya perhatian itu Peradilan itu akan muncul Di tangga keluarga masyarakat meratus Di Kalimantan Khususnya di Loksado Jadi peradilan itu yang kami tunggu Ini pasan kami Dan kami juga menawarkan Siapapun warga yang ada di Indonesia Kami siap untuk menerima tamu-tamu Maupun orang asing Mungkin saudara dari mana saja ya Dari Mekah apa Dari mana saja Dari luar negeri Kita siap untuk membelajar Terlebih Supaya ada pembinaan Melewati dina perwisata Khusus tersendiri mungkin Kedepannya Di Pilgub yang baru Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Salah dan hilang sekali lagi Terima kasih Selamat Gambarian Selamat Gambarian Loksado Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati